Pemirsa seorang perempuan terpaksa menahan sakit pada jarinya yang membengkak akibat kecelakaan lalu lintas. Jari yang membengkak itu membuat cincin di jarinya tidak bisa dilepas, sehingga harus dibantu oleh petugas Damkar Kota Jambi untuk melakukan pelepasan tersebut. Petugas Damkar Kota Jambi kembali melakukan operasi pelepasan cincin kepada masyarakat pada minggu 24 Juli 2022. Laporan itu disampaikan oleh Junaidi yang melaporkan bahwa cincin di jari istrinya tidak mau dilepas karena mengalami pembengkakan akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah menerima laporan dari masyarakat sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, petugas Damkar langsung menuju rumah sakit Dr. Bratanata Kota Jambi. Dengan sangat hati-hati, petugas Damkar Kota Jambi berupaya melepas cincin di jari tangan kanan Erida. Proses pelepasan cincin ini juga berlangsung cukup lama karena material cincin yang cukup tebal. Petugas membutuhkan waktu 1 jam untuk bisa memotong cincin di jari Erida dengan menggunakan gerinda kecil yang dialasi besi baja. Gerinda kecil milik petugas Damkar ini memang sering digunakan petugas untuk melakukan operasi pelepasan cincin. Kadis Damkar Kota Jambi, Ferryadi mengatakan bahwa cincin itu tidak mau dilepaskan karena jari tangan perempuan parupaya tersebut sudah membengkak akibat kecelakaan lalu lintas. Beruntung karena kesiegapan petugas cincin tersebut bisa dilepaskan. Junaidi, suami dari Erida mengucapkan terima kasih kepada petugas Damkar Kota Jambi yang telah berhasil melepas cincin di tangan istrinya. Karena dirinya juga baru tahu bahwa petugas Damkar tidak hanya memadamkan api, tetapi juga bisa melakukan operasi penyelamatan seperti pelepasan cincin tersebut. Terima kasih banyak kepada petugas Damkar yang selama ini terus terang saya tidak tahu. Saya tahu ini sudah bukan kemadam bakaran. Penyelamatan api. Penyelamatan api, Pak. Penyelamatan api. dengan adanya anggota Damkar bisa terlepas. Dan ini sangat-sangat orang berhasil dan saya juga berimotasi kepada anggota Damkar.